Berkenalan lewat Facebook, gadis sekayu ini dipersunting marinir asal AS. Cinta tak mengenal jarak dan perbedaan. Itulah yang mungkin dialami seorang tentara Amerika, U.A. Army, Celduncan Forrest Mekadam, 24, yang akan segera menikahi seorang gadis asal sekayu, Musi Banyuasin, Amerika Serikat, Tiffany Dewintarossi di Amkep, 23. Rencananya, pernikahan berlangsung di rumah mempelai perempuan di Jawa, Jalan Kol Wahid Udin, lingkungan 2, Kelurahan Balai Agung Sekayu, Minggu, 24.12, mendatang. Pernikahan itu akan dilakukan sesuai ajaran Islam. Duncan ialah anak kedua pasangan Joseph Francis Mekadam dan Marina K. Mekadam, merupakan warga AS, dan Tiffany, putri sulung dari pasangan Yusma Di Emnu dan Rosita Daud, ialah asli Indonesia. Berdasarkan pantauan di rumah Tiffany, Jumat, 22.12, sudah terlihat beberapa unit tenda telah berdiri kokoh di depan tempat tinggal keluarganya. Tampak dua perempuan sedang duduk di bawah tenda dan terlihat berincang-bincang. Salah satu perempuan itu ialah Rosita, ibunda Tiffany. Namun, Rosita menolak untuk diwawancarai awak media. Saya mohon maaf sekali. Saya tidak mau bicara soal ini. Ujar Rosita mencoba ramah kepada media. Alasannya, kata dia, Tiffany sempat marah dan kecewa lantaran rencana pernikahannya telah heboh dan viral di media masa dan media sosial. Ia juga membantah, foto dan undangan pernikahan tersebar di Medsos, Instagram. Yang menyebar ini, bukanlah Tiffany dan keluarga, jelas sang ibunda. Inilah yang bikin Tiffany dan keluarga marah, bebernya. Informasi yang diterima wartawan ini, Tiffany berkenalan dengan Duncan, mulanya dari Medsos Facebook pada 2015 lalu. Saat perkenalan di dunia maya itu, Duncan telah menjadi anggota tentara AS. Mereka berdua kemudian sering berkomunikasi dan chatting, ngobrol, melalui fitur yang disediakan Medsos tersebut. Dari situ, muncul benih-benih cinta keduanya. Pertemuan mereka pertama kali disebutkan terjadi di Singapura saat Tiffany melakukan studi banding. Lalu, mereka pun kemudian berpacaran selama dua tahun. Keduanya pun, sepakat menikah sekarang ini, ungkap sahabat Tiffany, yang enggan disebutkan namanya itu. Mereka berdua telah mendaftar pernikahan di Kua, foto pre-wedding serta persiapan lainnya. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Muba, H.M. Madali, membenarkan, Tiffany pernah magang dan menjadi staffnya selama lima bulan. Ia mengatakan Tiffany ialah alumnistik kesmitra Adiguna di Kelurahan Bukit Sangkal Palembang. Tiffany telah mengundurkan diri satu bulan lalu. Lantaran mau menikah ini, tegasnya. Madali pun, telah bertemu Duncan calonnya itu. Tiffany membawanya ke rumahnya. Duncan orang sangat baik, tegasnya. Duncan telah beberapa kali berkunjung ke kota sekayu. Lebaran Idul Adha yang lalu saja, Duncan mengunjungi Tiffany, katanya. Duncan dan keluarganya juga menganut agama Islam. Keluarga Duncan pun, campuran Amerika dan Inggris, tegasnya. Duncan pun, telah berlatih dan mampu mengucapkan ijab kabul. Sementara itu, Kepala Kuasekayu, Ahmad Yani, mengatakan semua persyaratan telah terpenuhi dan didaftarkan pada awal November lalu. Awal November pihak keluarga datang mengurus persyaratan pernikahan keduanya, Tiffany dan Duncan, ke kantor kita. Untuk akad nikah akan dilangsungkan pada minggu, 24 per 12, dan semua persyaratan sudah lengkap, kata dia. Status Ducan yang berprofesi sebagai marinir asal Baltimore, Maryland, as, ialah perjakatulian. Sedangkan Tiffany merupakan perawan asal sekayu yang baru lulus kuliah dan menyandang gelar ahli madia kebidanan. Sebagai Kepala Kuasekayu, Yani mengaku tidak mengetahui secara rincin kisah cinta keduanya hingga berencana naik ke pelaminan. Namun ia memastikan jika keduanya akan melangsungkan akad nikah di rumah pengantin wanita di Jalan Sekayu, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin, Minggu, 24 per 12. Terima kasih telah menonton!